Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Halo 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 Good morning anak-anak Bersama lagi dengan Ustazah Kali ini kita akan belajar tema 2 Sub tema 3 pembelajaran ke 1, 2, dan 3 Ayo apa saja yang akan kita pelajari kali ini Yang pertama yaitu tentang sumber energi alternatif Dilanjutkan dengan bagaimana caranya menghemat energi Dan percobaan tentang sumber energi alternatif Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam Ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Maksudnya apa anak-anak Ketika kita menggunakan secara terus menerus Maka lama-kelamaan akan habis Nah bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis Apakah ada penggantinya Ya benar sekali Kita bisa memanfaatkan sumber energi alternatif Sumber energi alternatif apa itu Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional Sedangkan sumber energi tradisional sendiri disini adalah bahan bakar fosil Seperti batu barang Minyak bumi dan gas alam Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini Yaitu memanfaatkan energi yang tersedia di alam Dan pastinya tidak akan habis Contohnya saja Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar Kita kupas satu persatu ya anak-anak Matahari merupakan sumber energi yang ada di bumi Matahari ini merupakan sumber energi utama ya anak-anak Hampir semua energi yang berada di bumi ini berasal dari matahari Nah, energi matahari ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memanaskan ruangan Menjemur baju, ikan, fotosintesis bagi tumbuhan, dan lain sebagainya Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara Nah, angin ini telah dimanfaatkan sejak dulu oleh nelayan sebagai sumber energi pada perahu layar dan juga kincir angin tradisional Air yang deras merupakan sumber energi gerak Nah, air ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air Selanjutnya adalah panas bumi Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas Nah, hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar Energi panas bumi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi Gelombang air laut Gelombang air laut memecah di pantai menghasilkan banyak energi Gelombang air laut ini dapat diubah menjadi energi listrik Sebagai pembangkit tenaga listrik Selanjutnya adalah bahan bakar bio Bahan bakar bio ini bisa berasal dari makhluk hidup Baik itu hewan maupun tumbuhan Untuk bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan Ini dibagi menjadi dua ya anak-anak Yang pertama yaitu berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak Seperti bunga matahari, pohon jarak, kelapa sawit, kacang, tanah, dan juga kedelai Nah, bahan bakar ini dikenal dengan nama biodesel atau pengganti solar Sedangkan yang berasal dari singkong, ubi, dan saku Ini dikenal dengan nama bioetanol atau pengganti bensin premium Sedangkan untuk dari hewan biasanya berasal dari kotoran ternak Yang dikenal dengan nama biokes atau pengganti BBM Nah, anak-anak kita simak ya bacaan di samping ini Yaitu tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodesel Biodesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak Yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan Sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi Karena memiliki beberapa keunggulan Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan Sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern maupun warung Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya Belum lagi kemasannya yang menarik pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif Tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat Nah anak-anak dari bacaan ini minyak jarak ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai pengganti BBM ya anak-anak Tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat Pemanfaatannya minyak jarak ini selain memberikan dampak yang positif tadi Ini juga bisa memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat Apabila dalam pemanfaatan dilakukan secara besar-besaran Bisa mengancam kelestarian tanaman tersebut Sehingga dalam manfaatannya kita sertai dengan revoisasi ya anak-anak ya Supaya minyak jarak dari pohon jarak ini tidak punah Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi Menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global Salah satu cara yang paling bijak yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara berhemat energi Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Simak baik-baik ya anak-anak Cara-cara yang dilakukan di bawah ini untuk menghemat energi diantaranya adalah Mematikan lampu di siang hari Menggunakan air secukupnya Menggeringkan pakaian di bawah sinar matahari Berjalan kaki atau bersepeda ketika jarang ditempu dekat Menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan mobil pribadi Dan yang terakhir yaitu bisa memanfaatkan penggunaan energi alternatif Oke anak-anak, ayo kita bernyanyi Nanti kalian diminta ustada untuk menyanyikan lagu Aku anak Indonesia sesuai dengan tinggi dan rendahnya nada Setelah bernyanyi silahkan direkam dan videonya bisa dikirim ke ustadz-ustada pengajar tematik kalian masing-masing Pengiriman maksimal ustadz-ustada tunggu maksimal hari minggu ya Don't forget Anak-anak, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik ya Apakah ada energi pengganti untuk energi listrik? Nah ternyata selain bermanfaat untuk dikonsumsi Jeruk, apel, dan kentang ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif Mengganti listrik Dilihat gambarnya ustada itu baik-baik anak-anak Nah pada gambar itu tampak 3 potong jeruk, apel, dan kentang Siapkan 5 potong kabel atau kawal dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm Salah satu lampu center penyepit buaya, seng, dan tembaga Bola lampu ya tadi untuk lampu centernya bisa juga kamu dapatkan dari baterai bekas Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga Seperti itu ya anak-anak Seperti itu ya anak-anak Pemanfaatan buah, jeruk, apel, dan kentang untuk menyalakan lampu Jadi buah-buah ini bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti listrik Oke anak-anak demikian materi hari ini yaitu tentang energi alternatif Cara menghemat energi dan juga energi alternatif pengganti listrik Jika ada yang belum difahami nanti bisa ditanyakan ke ustadah-ustadah pengajar kalian masing-masing Nah sebelum ustadah akhiri, ustadah tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran, don't forget to study hard, and be careful See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh